Selamat datang Bapak Panglima Godang 9 Udayana Mayor Jenderal PMI Kurnia Dewantara di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Atas kegigihan Godang 9 Udayana dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Bali Komunitas Kesehatan Wilayah Provinsi Bali yang terdiri dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali Memberikan apresiasi dan penghargaan di bidang kesehatan kepada Panggang 9 Udayana Mayor Jenderal PMI Kurnia Dewantara Selamat datang Bapak Panglima 10 Udayana Bapak Panglima, Ibu Rektor dan para undangan lainnya yang saya hormati Pada pagi hari ini kami dari jajaran kesehatan Saya selaku datang Bapak Pusat Kedokteran Universitas Udayana Bersama-sama dengan Bapak Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kukai di wilayah Ini menyampaikan apresiasi kepada Bapak Panglima Sekolah berusaha pada seluruh jajaran Kodang 9 Udayana Dalam rangka penanganan COVID-19 di Bali Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Panglima Dalam rangka pemberian apresiasi di bidang kesehatan kepada Bapak Pangdam 9 Udayana Selaku Pangdam 9 Udayana Selaku Pangdam 9 Udayana Tentunya hal ini merupakan anugerah bagi kami Dan tadi sudah diberikan apresiasi Dan apresiasi tadi merupakan penyemangat baru bagi kami Jadi kami bukan hanya sekedar berbangga untuk menerima apresiasi itu Lebih jauh lagi ini merupakan tantangan bagi kami untuk terus bisa berbuat yang terbaik Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Rektor Universitas Udayana Dan terus juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Atas apresiasi yang telah diberikan kepada Kodam 9 Udayana Semoga Bali bisa bangkit bebas COVID-19 Beberapa saat yang lalu Kodam 9 sudah menginisiasi Untuk melaksanakan donor darah ini Dan telah diperoleh dari prajurit Kodam 9 Udayana Ada 28 yang memberikan donor plasma Sekurian ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat ya Bahwa di satu sisi ekonomi harus sudah mulai ditingkatkan Di sisi lain COVID harus diturunkan Saya kira peran dari Kodam akan berupaya membantu pemerintah daerah Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Untuk bisa memberikan gimbauan dan edukasi Nah mudah-mudahan dengan adanya pergub nomor 46 ini Merupakan sanksi bagi pelanggar terhadap protokol kesehatan Saya yakin ke depan mungkin ini akan membantu kita Untuk bisa masyarakat lebih aktif Kepala Dinas Kesehatan Terima kasih telah menonton! Kepala Dinas Kesehatan 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 Kepala Dinas Kesehatan